Saya tidak punya tanah, Pasuruan, Kompas.com, seadah hanya bisa menangis saat menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, RSRTLH, dari Kementerian Sosial Ri. Minggu, 1 Mei 2016, warga Dusun Kalisanget, Desa Kengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur itu mengakut terharu karena bakal mendapatkan rumah baru. Seneng Pak, menerima bantuan. Rumah saya seperti itu Pak? Katanya, selama bertahun-tahun seadah tinggal di dalam rumah gede, bambu, ukuran 5x4 cm. Ia tinggal berdua sama anaknya, Sofian, sementara suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya tidak punya tanah. Tanah saya yang mau ditempat di rumah itu saja, jelasnya dengan logat khas Madura. Selain tidak punya tanah, seadah juga tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya seorang buruh tani yang digaji Rp13.000 per hari. Bantuan sebesar Rp15 juta diberikan langsung oleh Menteri Sosial Ri Kofifah Indar Parawansa. Bantuan tersebut untuk menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ini kita prioritaskan 70% untuk penerima program PKH. Karena kalau mereka terima bansos PKH itu dengan kondisi rumah seperti yang kita lihat tadi, pasti itu tidak nutut untuk bisa mengintervensi rehabilitasi rumahnya. Jadi pemerintah yang harus intervensi rahap rumahnya, kata Kofifah Husai melihat rumah milik seadah. Meski demikian, pihaknya juga meminta uluran tangan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Sebab, bantuan sebesar Rp15 juta itu tidak akan cukup untuk membangun rumah baru. Maka butuh cost sharing dari APBD provinsi maupun tingkat 2 dan kesuadayaan masyarakat ini, ujarnya. Kofifah bercerita, asal mula diberikannya bantuan tersebut berawal dari pertemuannya dengan seadah saat menghadiri pengajian di Alun-Alun Bangil, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu, 30 April 2015. Saadah kemudian menghampiri menteri yang berlatarnu itu dan memberitahukan kondisi rumahnya. Salah satu penerima bantuan anak yatim itu ibunya menemui saya, menyampaikan, ibu rumah saya gede, ujarnya. Kofifah kemudian meminta operator PKH untuk mencari rumah ibu yang menghampirinya itu. Pembangunan rumah itu diharapkan selesai dalam satu bulan. Sehingga pada bulan Ramadan nanti rumah baru tersebut sudah bisa ditempati. Kofifah menyebutkan, ada 30 unit rumah di Kabupaten Pasuruan yang akan mendapat bantuan dari Kementerian Sosial 25 rumah dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan 25 rumah lainnya dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan. Masing-masing rumah mendapat bantuan sebesar Rp15 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.